Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang kembali di channel ini ya Di luar saat ini sedang hujan deras Tapi karena tidak ada pekerjaan Dan dihimbau untuk tetap di rumah Maka video kali ini saya mencoba membagikan Bagaimana cara membuat ajimah atau raja Untuk pelarisan lagi ya Jadi kalian perhatikan ayat yang saya tulis ini ya Ayat ini ditulis pada selembar kertas Putih polos Dengan tinta japaron Seperti biasa Setiap kali kita membuat raja Kita harus menulis Kepala huruf dan ekor huruf Ya Jadi Tulisan ini sengaja Saya buat terlebih dahulu Sebelum rajahnya ya Jadi nanti raja aslinya itu Ada saya akan tampakan Nah ini hanya Tulisan ayatnya saja Agar bisa kalian baca nantinya ya Seperti itu Oke teman-teman Sebelum Kita lanjut Bagi kalian yang baru pertama kali Mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe Karena subscribe dari kalian itu Bisa menambah semangat ya Untuk saya Sehingga saya bisa membuat konten-konten serupa Yang kalian sukai Ya seperti konten-konten membuat ajima Konten-konten membedah tentang Alat-alat ritual Konten tentang Membongkar penipuan Dukun-dukun palsu Dengan alat-alat ritual ya Oke Kita percepat tulisannya ya Jangan lama-lama Takut kalian bosan Dan inilah dia Penampakannya setelah jadi ya Bisa kalian screenshot Dan kalian tulis ulang Karena nantinya Ayat ini harus Kalian baca ya Oke Perhatikan ya Dan ini adalah Penampakan Rajah Atau ajimahnya ya Jadi kalian tulis Dengan Tinta dari minyak Javaron Di hari Sabtu jam 10 Yaitu Saat Jahroh Kodoil Hawaij Ya Jadi Sabtu jam 10 Kalian tulis Rajah ini Diawali dengan kepala hurufnya Kemudian ayatnya Rajahnya Dan ekor hurufnya Setelah selesai Kalian asapi dengan asap buhur Lalu Kalian bacakan Ayat tadi sebanyak 21 kali Seperti itu Oke Jadi Setelah kalian baca Ayatnya sebanyak 21 kali Sambil asapi Dengan asap buhur Kemudian Kemudian Kalian bacakan Asmabartia Bagi yang belum tahu Apa itu asmabartia Bisa dicek Di video-video sebelumnya ya Tentang Cara membuat ajimah ya Jadi Bacakan asmabartia Sebanyak 7 kali Setelah selesai Jimat ini Dibungkus Kemudian Ditaruh Di kantong Baju Ya Saat kalian Berjualan Atau berdagang Oke Kalau tidak mau menaruhnya Di kantong baju Bisa juga Kalian lipat Kemudian Kalian tempelkan Di bagian bawah Baju kalian Ya Bisa dengan Peniti ya Setelah dibungkus Kalian Jepit dengan peniti Di bagian Bawah Baju kalian Demikian Semoga Nimpi manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jepit dengan penit 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 Jepit dengan penit